Halo episode 16 oke sudah sampai episode 16 tak terasa bukan pada episode 16 ini kita akan belajar dengan warna color 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 warna jadi pada warna ini kita akan belajar macam-macam warna dengan cara mengaturnya dan cara mendapatkan warna tersebut dari software lain mungkin software lain disini kita bisa menggunakan Adobe Photoshop Wow siapa yang tidak kenal Adobe Adobe Master the part of Adobe Adobe Photoshop Oke kita akan menggunakan Adobe Photoshop ok first we must open the other Photoshop or you can choose color from website online ok I will choose color from website online going to close Photoshop white you just put the URL of cooler dot Adobe dot com in this webpack you can choose many colors from Adobe or you can kontribusi from your favorite colors upload into webpack Adobe cooler jadi kamu bisa berkontribusi juga misalnya kamu punya 4 warna favorit warna menurut kamu itu warnanya sangat bagus dan bisa digunakan oleh beberapa platform jadi kamu bisa upload warna tersebut ke Adobe cooler Oke kita sambil menunggu kita buat div tersebelumnya oke oke I have first grid div saya pertama membuat div 1 oke pada div class how color ini kita akan membuat hai 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 nah kita akan membuat background color jadi background color ini ada tiga tipe menggunakan kita bisa menggunakan teks seperti ini red name of color nama dari color hai 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 oh color 2 kita menggunakan kodenya Hai kode dari red itu hai 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 eh 74 c3c-c2-c3-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c3-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c2-c ada beberapa warna kamu bisa memilih, ini kita menggunakan warna custom, kita copy gunakan hashtag untuk kode hex warna yang sama bukan, tapi beda penggunaan lalu anda bisa menggunakan teknik ketiga yaitu menggunakan teknik RGB RGB red, grand, blue in this line we use RGB 25500 0 kita tes seperti ini sama bukan tentunya lalu kita akan membuat warna yang dua warna atau biasa disebut gradasi no color gradient gradasi no color copy paste ok ok disini background colornya adalah kita ganti dengan background image linear gradient tipe gradient itu ada dua linear radial ada juga beberapa yang lainnya namun disini saya hanya bisa menunjukkan dua tipe linear atau radial disini red dan blue berarti warna gradasi ini dari warna merah ke warna biru coba kita cek ya red, blue ini kan dari atas ke bawah bagaimana dari bagaimana caranya membuat dari kiri ke kanan to right berarti left to right ya kan bagaimana cara membuat kanan ke kiri to left hanya membutuhkan sedikit metode bahasa inggris oke lalu kita akan membuat background dengan gradasi kedua yaitu kita copy lalu ini kita jadi common lens aja radial kita coba wow seperti ini ini adalah radial gradient yang lain sangat mantap ya kita ganti 9E disini kita ganti dengan red nah dengan kode yang berbeda bukan bisa menggunakan kode yang beda saja bisa apakah kita bisa menambahkan warna kita coba bisa coba kita kodenya disini rgb rgb 255 243 222 0 putih kita salah kode rgb kita cek rgb disini 232 232 244 12 232 232 44 12 232 seperti ini kita ganti umus aja biar terlihat 255 13 255 255 255 kita coba ini ini adalah metode colors background colors kalian juga bisa menggunakannya pada text tidak hanya pada background saja jadi menggunakan kode yang berbeda metodenya oke seperti itu semoga bisa divaryasikan dengan anda sendiri jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update terbaru jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk update tutorial saya untuk update tutorial saya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati